Kali ini kita akan coba menginstall driver Canon G1010 Tintanya sudah masuk semua, termasuk warna dan tinta hitamnya juga Dan perintahnya sudah proses charging dan stand by Dan siap untuk instalasi driver Oke sekarang kita coba download driver Canon G1010 ya Kita buka google Kita ketik Driver G1010 Lalu kita enter Oke Nah ini kan ada beberapa link nih Nah kita ambil yang paling atas ya Biasanya tuh yang Canon Apa namanya situs resmi Canon Oke kita pilih ini Kita turun ke bawah, pilih download Nah ini sementara proses download Nah ini udah complete Udah complete kita tinggal double click Untuk proses peninstalan Oke kita pilih next Oke kita pilih next Terus Kita pilih Asia Baru kita next Kita klik yes Ini google nya udah bisa kita tutup ya Nah ini perintah untuk menghubungkan printernya dengan laptopnya dengan pakai kabel USB Ini Kita coba Jangan sampai terbalik ya Ini yang posisi melingkar ke Seperti ini Nah terus Ini yang ke laptop Oke Nah biasanya langsung otomatis Oke ini udah selesai Kita tinggal complete Kita klik complete Oke Udah selesai Sekarang coba kita Let's cetak ya Kita buka dokumen Print Print nya Seperti biasa Ctrl P Biasanya langsung otomatis Kesini Karena tadi kita default nya Saya pilih default Nah ini sudah muncul Kita mau berapa rangkap Disini pilihannya Misalnya saya pilih dua rangkap Baru kita Baru kita Cetak Print nya Kasus Satis We're Mescoba ini hasilnya sangat jernih warnanya juga sangat bagus Oke sampai situ saja ya proses penginstalan driver G Canon G1010 untuk tipe lain ya prosesnya sama sih paling yang beda pada saat kita ketik nama drivernya pada saat kita mau download tadi yang di Google kalau prosesnya sama saja Oke demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh